Oke, plasma cutting kenapa nozzle-nya cepat habis atau nozzle-nya cepat hangus dan tidak bisa digunakan lagi seperti ini ini yang kondisi baru ini yang sudah habis faktor apa yang menyebabkan nozzle pada plasma cutting atau pada mesin potong besi ini terjadi terjadi cepat rusak bahkan baru potong beberapa besi tetapi nozzle-nya langsung hangus atau langsung habis jadi faktor yang menyebabkan terjadinya nozzle yang cepat habis itu ada beberapa faktor yang pertama yang pertama adalah dari tekanan angin disini kita nyalakan mesinnya tekanan angin yang tidak sesuai atau kurang dari standar itu akan cepat merusak elektroda atau nozzle pada plasma cutting jadi tekanan angin harus sesuai supaya nozzle tidak cepat rusak atau elektrodanya tidak cepat habis elektrodanya tekanan angin yang disarankan untuk plasma cutting dengan tipe yang 465 GSB adalah minimal 5 bar jadi continue di 5 bar jadi harus continue di 5 bar supaya nozzle tidak cepat rusak atau tidak cepat habis elektrodanya oke faktor yang kedua adalah adanya air yang masuk ke dalam mesin atau yang masuk ke dalam nozzle plasma cutting jika kita lihat untuk filter airnya disini ya hanya untuk plasma cutting harus menggunakan filter karena disini sangat berembun ya banyak airnya tujuan atau fungsi dari filter ini adalah untuk mencegah air itu masuk ke dalam mesin dan terbawa masuk ke dalam ujung nozzle jadi masuk ke dalam ujung nozzle ini sehingga air ini akan merusak elektroda ya akan merusak elektroda sehingga elektrodanya akan cair seperti ini akan rusak jadi kualitas udara yang masuk ke plasma cutting itu harus benar-benar bersih dari air dari air yang bersumber dari kompresor listrik atau kompresor angin sehingga terbawa ke plasma cutting atau mesin potong besi sehingga merusak elektroda dan merusak bagian depannya bagian depan jadi cepat haus cepat rusak oke faktor yang ketiga adalah ini faktor dari individu dari operator untuk plasma cutting biasanya biasanya dalam memotong besi saya akan praktekkan dalam memotong besi ini posisinya atau posisi nozzle terlalu dekat dengan material yang akan dilas jadi terlalu dekat sehingga ada percikan balik api yang merusak dari ujung elektroda ini sehingga menjadi rusak jadi jarak ideal dari nozzle plasma cutting ke benda kerjanya kurang lebih sekitar 3 mili 3 mili sehingga tidak terjadi percikan balik terhadap elektroda atau nozzle dari plasma cutting oke itu 3 faktor yang paling utama yang menyebabkan elektroda itu menjadi rusak elektroda menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi jadi apinya itu langsung hilang atau apinya tidak keluar di ujung nozzle oke itu faktor dari plasma cutting atau mesin potong besi jadi sebaiknya plasma cutting dengan tipe cut 45 gsb disarankan menggunakan kompresor listrik atau kompresor angin dengan tekanan atau dengan tipe dengan tipe 3 hp kompresor angin atau kompresor listrik dengan 3 silinder ini cukup untuk mensupply angin pada mesin plasma cutting atau mesin plasma cutting sehingga mampu dioperasikan dengan baik jadi tipe kompresor nya bisa menggunakan tipe kompresor yang 3 hp dengan volume tabung sekitar 125 liter oke itu tips dari saya mengenai elektroda atau nozzle dari plasma cutting atau mesin potong besi yang menggunakan teknologi EGBT inverter yang multi pro profesional dengan harga kurang lebih sekitar 7 juta murah harga murah kualitas terbaik dan bagus